Intro Hai guys, hari ini saya mau mengajak kita semua jalan-jalan ke sebuah resort yang baru banget. Ini resortnya baru dibuka di Februari 2022. Nama resort ini adalah Intercontinental Bali Sanur. Wah, baru tau kan kalau di Sanur ada Intercontinental Hotel. Intercontinental Bali Sanur adalah satu hotel bintang lima terbaik di kawasan Sanur. Hotel ini dulu bernama Vermount Hotel Sanur yang sudah sangat terkenal dengan kemewahan dan keramahannya. Hotel ini terletak di jalan Kusuma Sari Sanur, bertetangga dengan Holiday Inn dan Anda Sanur. Nah ini dia lobbynya guys, katanya luas hotelnya ada 4 hektare loh. Luas banget ya. Sekarang kita mulai review dari lobbynya. Wow, lobbynya bagus banget ya. Lihat guys, ternyata dari lobbynya kita bisa lihat pemandangan yang bagus banget. Lihat guys pemandangannya. Ternyata di tengah-tengah hotelnya ada tanaman-tanaman yang hijau yang membuat mata kita jadi segar. Resort ini terletak di pantai Sanur dan terkenal dengan hamparan pantai berpasir dengan perairan dangkal dan menawarkan 26 fila masing-masing dengan talam renang pribadi serta 94 suite. Lihat guys, pilar-pilarnya mewah dan megah banget. Dekorasinya juga bagus dan langit-langit lobbynya juga tinggi. Lobbynya benar-benar luas ya. Nah, ini dia resepsinya guys. Yuk kita duduk di sini sambil menunggu registrasinya. Nah, di sini kita juga bisa lihat kursi-kursinya, meja-mejanya, semuanya megah banget. Kita lihat kamarnya dulu guys. Nah, kalau kita nginap di interkontinental di lantai 3, kata petugasnya, kita akan bisa melihat pemandangan taman tropis di depannya. Tapi, kalau kita nginap di lantai 4 atau 5, kita akan bisa melihat view lautnya. Harganya tentu berbeda ya guys. Sekarang kita naik lift dulu ke lantai 3-nya. Nah, kita sudah sampai guys. Ini dia kamarnya guys. Ini dia kamar junior suite. Katanya ini kamar termurah. Ini dia kamar mandinya. Di sini ada bathtubnya, bagus banget. Dan di sebelahnya juga ada cerminnya. Di sini ada 2 washtub, sudah dilengkapi dengan sabun. Dan di sini juga ada toiletnya. Dan di sebelah toiletnya juga ada shower loh guys. Showernya sudah dilengkapi dengan shampoo dan juga sabun. Nah, ini dia tempat tidurnya guys. Luas banget dan mangga banget. Dan di sini juga ada ukiran patung-patungnya. Di sini kita bisa duduk-duduk sambil baca dan nonton TV. Nah, di belakang tempat tidurnya ada kursi dan meja. Kita bisa sambil belajar atau kerja di hotel. Lihat guys, di sini juga ada terasnya. Luas banget. Di sini ada kursi dan mejanya. Kita bisa makan-makan dan minum-minum. Ngobrol sama keluarga. Nah, di sini juga ada lemarinya guys. Di dalam lemarinya juga ada kulkasnya. Kita juga bisa simpan makanan atau minuman di sini. Dan juga ada pemanas air dan akuannya. Lihat guys, di sini juga ada sofanya guys. Wow, ternyata sofanya luas banget ya. Kita bisa duduk sini sambil lihat ke belakang ada pemandangannya. Lihat guys, di sini juga ada lampu-lampu yang unik. Kamarnya bagus banget ya. Dilengkapi dengan artwork atau hiasan kamar yang bagus dan juga gak murahan lho. Lihat guys, di sini serba elektronik. Kita bisa mengatur buka tutupnya tirai di teras. Sambil tiduran di bed kayak gini. Keren kan? Lihat guys, tirainya lagi naik sekarang. Jadi gitu guys, keren banget. Kita mau ke kolom renangnya dulu guys. Jalannya bagus banget guys. Jadi kita bisa menikmati udara pagi dan sinur matahari yang segar di pagi hari. Wow, tamannya luas banget ya guys. Nah ini adalah jalan untuk tamu-tamu kalau mau menuju ke pantai atau ke restorannya. Itu salah satu kolom renangnya guys. Ini dia kolom renangnya. Nah ini kolom renang untuk anak-anak guys. Nah ini dia kolom renang utamanya guys. Wow, sudah dilengkapi dengan kursi-kursi santai ya. Ini dia kolom renangnya. Luas banget guys. Sambil berenang pagi-pagi, kita bisa melihat sunrise. Dan juga kita bisa langsung melihat pemandangan lautnya. Kita mau ke restorannya dulu. Lokasi restorannya langsung ada di pinggir pantai. Ini dia guys, Intercontinental Balisano Resort. Lihat guys, pemandangannya seperti air mancur. Pada ini air dari kolom renang yang tadi. Wow, keren banget ya. Ini dia restorannya. Jadi tamu-tamu bisa makan-makan sambil melihat pemandangan lautnya. Wow, suasana di sini keren banget. Ini juga restorannya guys. Di sini khusus tamu-tamu yang tidak mau kena sinar matahari. Dan juga kalau misalnya lagi hujan, tamu-tamu akan berkumpul di sini. Sekarang kita mau lihat ke pantainya guys. Lihat guys, pemandangannya bagus banget. Ada banyak sekali kapal-kapalnya. Bagi teman-teman yang suka olahraga pagi, cucu banget kalau nginap di Intercontinental Bali Sanur. Sebab di sini teman-teman bisa menemukan jogging track, pinggir pantai, dan juga bisa sewa sepeda untuk cycling pagi-pagi. Hai guys, ini dia paketnya. Harganya Rp 52.000. Kalian bisa pilih soto, atau mie goreng, atau nasi goreng. Dan kalian juga bisa pilih kopi atau esek. Tapi kalau aku pilih soto sama nasi, dan mamaku kopi. Oke guys, kita perang dulu ya. Sekian perjalanan kita ke Intercontinental Bali Sanur. Sampai jumpa dalam petualangan Travel Tabita berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bye-bye.